Ini sekedar entah bercandaan abang atau apa, tapi abang sempat ngaku-ngaku ke Roni bahwa abang suaminya, Mbak Elsa. Kalau Roni ngomong begitu, dia ngejek ibu Elsa. Kecuali kalau gue ngomong di media, gue kawin sama ibu Elsa, itu berarti gue yang menghina ibu Elsa Sarip. Tapi kalau Roni ngaku-ngaku begitu, Roni yang gak bener. Itu katanya salah satu modus dari abang yang gak bayar? Enggak begitu, ngapain? Kecuali saya suami istri, kalau hanya ngomong begitu, dulu memang, waktu itu memang saya ngomong, apa ya dia ngomong, Pak katanya mau minta nikah sama ibu Elsa, waktu itu saya bilang, ah udah tua, jelek, nenek-nenek, itu disampaikan sama Roni. Itu yang membuat ibu Elsa marah sama saya, saya mengejek dia, makanya saya bilang, eh lu kok usir grup gue dari kantor? Bukan saya yang usir, Roni katanya. Lalu dia bilang, gue jelek ya, gue nenek ya. Enggak, lu cantik, lu muda, gitu aja kan. Kata Roni, berarti Roni yang ada domba. Gak ada masalah itu, urusan kecil lah. Berarti Roni yang menghina, mengecilkan ibu Elsa, masa mengejek Farhat mengaku menikah? Menikah apa? Tapi pernah komunikasi? Itu biasa sama dengan ibu sendiri. Masih komunikasi dengan ibu Elsa? Miliar ditambah utang 2 juta, berbunga jadi 4 miliar, jadi 10 miliar, ya itu sama aja ngejek gue. Nanti gue laporin balik, laporan palsu. Cuman terus udah ada komunikasi juga bang, kalau ke Elsa juga si Jakarta nya? Oh enggak, enggak, enggak ada. Semenjak dia pergi, kita tuh terusir dari kongsi kerja kita, udah enggak enak. Dia juga malu menegur kita, kita enggak malu. Makanya lain kali kalau berteman ya, pakai yang bagus-bagus aja. Waktu dulu sebelum kita bergabung kan, yang kita takutkan kan terjadi seperti ini. Tetapi terjadi, ke belakang baru sadar, wah gue kan klien gue Farhat. Ya kalau lo klien gue Farhat, kemudian lo masih berharap dapat presentasi dari gue, ya lo sopan sama gue. Lo enggak usir gue, enggak usah diberkas-berkas dibuang semua dari kantor. Itu kan sama aja, bukan membangunkan macan tidur ya, tapi macan yang enggak mau tidur disuruh tidur. Itu kan pasti marah macannya, digigit.